Intro Ada banyak kejadian yang terjadi selama seminggu ini Dan beberapa kejadian tersebut bahkan membuat heboh jagad dunia maya Dan menuai berbagai macam tanggapan dari warganet Mulai dari aksi Oknum Satpol meresahkan Momen kasir dibayar pakai uang palsu dan masih banyak lagi Kali ini kita bakalan rangkum kejadian-kejadian tersebut di Viral of the Week Viral di media sosial dengan seorang nenek bernama Mardiana Yang diduga dimintai uang oleh 3 orang Oknum anggota Satpol PP sebanyak 3 juta rupiah Peristiwa itu terjadi di Pekan Baru Riau Berdasarkan informasi yang beredar Ketiga Oknum Satpol PP itu mendatangi nenek Mardiana Untuk menanyakan izin mendirikan rumah kontrak milik si nenek Mardiana mengaku dirinya dimintai uang 3 juta rupiah Untuk izin mendirikan rumah kontrakan Kemudian kata Mardiana dia menjawab bahwa dirinya tidak memiliki surat izin tersebut Menanggapi kejadian itu Kepala Satpol PP Kota Pekan Baru, Sul Fahmi Adian langsung mengunjungi rumah nenek Mardiana Ia menyampaikan permintaan maaf atas ulah Oknum anggotanya Sementara itu terkait uang yang diminta oleh Oknum Satpol PP Sudah dikembalikan lagi ke nenek Mardiana Separa dulu lah Tidak bisa gitu pula tuh bu Tidak bisa begitu bu Ini separuh pula adanya Tidak pula kita apa namanya tuh bu Separuhnya bang Tidak sepakat kita namanya tuh bu Iya Separuh Dan kalau itu pening kita bu Ya Nama Kening kita Masa tidak bisa Saya kepala desa Kirokotok Kamatan Kampung 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 Sidi Bondo Ini warga saya Siswa FD Kirokotok I Yang jadi keluara Atlet Cili di Kampung Sidi Bondo Tetapi sayangnya Dinas Pendidikan yang sedangkan kejelanggara Diperlakukan tidak adil ini Info awal Dia hanya katanya satu setengah Satu juta lima ratus Tapi dikasih lima ratus Dia punya Media sosial dibuat heboh Dengan video yang memperlihatkan Seorang pria Yang mengaku adalah Kepala desa Kirokotok Kecamatan Kampungan Kabupaten Sidi Bondo Tepat di sampingnya Ada seorang murid sekolah dasar Yang didampingi oleh Kepala desa tersebut Sambil memegang uang kertas 100 ribu rupiah Sebanyak lima lembar Sang kepala desa Mempertanyakan mengenai Hadiah yang tak sesuai Dengan apa yang dijanjikan Selain itu Murid yang didampinginya itu Merupakan juara satu Dari lomba Yang diadakan oleh Dinas Pendidikan tersebut Namun begitu siswa Yang menjadi juara pertama Malah tak dapat undangan khusus Seperti yang sudah Di acarakan Tidak ada undangan khusus Untuk mereka yang diacarakan Dinaikkan ke juara satu Di undangan khusus itu Adalah yang juara dua Alasannya karena tidak Daftar tidak remet Nah ini kan aneh nih Lagi biskin-biskinnya juga Ditipu orang Virali media sosial Dengan sebuah video Yang direkam oleh seorang kasir Yang menjadi korban Pembayaran dengan uang palsu Sambil tertawa menutupi Rasa sedih Si kasir mengatakan Kalau sudah begini Kasirlah yang akan nombok Terlihat selembar uang Kertas 100 ribu rupiah Yang ternyata uang tersebut Adalah palsu Kejadian ini terjadi Di sebuah tempat makan Di daerah Bandar Lampung Lagi biskin-biskinnya juga Ditipu orang Tuh 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 100 ribu Orang bayar Pakai ini Siapa yang nombok Kasir Gunanya kasir itu Nomboknya Nggak seneng Nggak Terlihat seorang pria Yang memakai atribut Kepolisian Berada di kantor polisi Dan sedang ditanya oleh Para petugas kepolisian Di kantor tersebut Dan dari penampilan Serta jawaban dari si pria itu Maka kalian pastinya Sudah bisa menebak Siapa sebenarnya pria Yang memakai atribut Kepolisian tersebut Bagaimana siapa yang pake ini 5 Coba lepas dulu Dalamnya yang apa Kawasnya Lihat dulu Dalamnya yang apa Kawasnya Pupul Lurus ini Pertama Lurus ini Lurus ini Lurus ini Namanya siapa Namanya saya Marco Negus Puspamu Yang mana Pangkat Pangkat Jendral itu Sudah siol Puspamu Ini apa ya Ini sangung ini Dari Iya Lihat Lihat Saya Tau 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 Polisi itu Bawa apa aja Tau Ini Dari Sango Sango ya Ini distint yang anya Ini Ini apa Apa Minta Coba Coba Ini apa Ini Bawa Siap Bawa Cinta V Yang Yang asli mana asli mana desa apa pendidikan dimana pendidikan dimana pendidikan kami dapatkan ini setengah mati penghargaan apa inilah akibatnya jika berani berbuat onar dan meresahkan warga kampung seorang pria asal Yogyakarta berakhir di kroyok warga karena sudah berbuat onar dan membuat resah warga di daerah Gunung dengan menggunakan sabit si pria pembuat onar itu sempat mengancam warga untuk menuruti keinginannya singkat cerita warga yang diancam tersebut berhasil membawa pelaku ke tempat ramai hingga terjadi aksi pengejaran dan penangkapan pelaku dan akhirnya pelaku yang telah ditangkap dibawa oleh pihak kepolisian ke Polsek Ponjong itu tadi kumpulan kejadian di viral of the wing dan terima kasih sudah nonton video kita jangan lupa subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax